Masih tentang gizi buruk, seorang anak di Garut akhirnya mendapat perawatan di rumah sakit setelah menderita gizi buruk selama 7 tahun. Ketiadaan membiaya membuat orang tua si anak enggan membawanya ke rumah sakit. Muhammad Irfan saat ini masih terbareng lemah di rumah sakit dokter Selamat Garut, Jawa Barat. Berat anak berumur 12 tahun ini kurang dari 10 kilogram dengan kondisi tak seperti anak seusianya karena mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Anak dari pasangan Mamat dan Neng, warga kampung Bang Bayang, Desa Mekar Asih, Kecamatan Malang, Bong Garut ini menderita gizi buruk sejak umur 5 tahun. Alasan biaya dan tidak memiliki BPJS membuat keluarga Irfan enggan memeriksakannya ke rumah sakit. Untuk mendapat perawatan keluarga, Irfan harus menunggu uluran tangan warga dan puskesma setempat. Biar kami rawat dengan biaya nusa malus seberang, gangguan gizi buruk, dengan gangguan penyesta serba palsi, dan anemia. Sepekan ke depan, dokter akan melakukan pemeriksaan intensif pada penyakit lain yang mungkin diderita Irfan, sekaligus memulihkan kondisi tubuh dan asupan gizinya. Irfan Lugina melaporkan untuk Neng.